Mau dia komedian, mau dia pemain sinetron, atau mau dia siapa, kita sangat berbuka. Kebetulan aja, ketika dalam proses casting yang kami lakukan, dapetnya saya suka stand up RMI, senang sama kontennya yoga, jadi saya pun jadi, jarikan istri yang menjadi lebih asing. Itu hampir persis dengan kegelisahan orang yang benar-benar singgul, bagaimana ngomong, apa-apa yang menyampaikan perasaan mereka, kita gali sampai sedang itu. Jadi kalau dilihat biauk-biauknya, kalau pernah ngomong-ngomong hal terbihan, itu akan dipasangin bahwa, iya ini, ini data. Dan betul, ini sesuatu, sesuatu, itu kehidupan kesempatan. Apa yang ingin sampaikan dalam perasaan ini? Mengingat perasaan-perasaan sebelumnya, kita agak berkiru ya aring-aringan aja lah, ya gitu. Krispy. Nah, kalau single seperti ini, perasaan-perasaan ini, hidupin sebuahnya, misalnya pertimbangan bisnis, pertimbangan pasar yang memang tetap berbuka. Kalau saya coba menangkap kegelisahan apa sih yang orang singgulnya rasain gitu. Kalau aring-aringnya datang sebagai orang yang memang single, dan bilang ke orang-orang lain, itu loh kayak gue aja. Gak punya perasaan, itu jauh lebih bahagia, lebih bebas. Nah, itu-jauh benar atau tidak. Yoga Alicona, sebaliknya datang dengan argumen bahwa, tahu gak, menikah itu adalah jawaban semua kebahagiaan. Kalau gue menikah, artinya udah konkret, udah sepuluh utama. Single itu cuma membawa segi hal yang lain. Film ini dijawab, ya ini Naebi sebagai orang single. Dia akan belajar dalam perjalanan, kalau sebuah satu film ini akan menjawab itu. Single itu lebih membahagiakan apa dunia. Dan itu lebih betul. Pada saat kemudian single di tahun 2015, itu kan memang eranya sangat berbeda dengan 2019. Sehingga pada saat keputusan, kemudian untuk menggandeng, Rady Tia Dica, itu tertumpu pada hal yang, lebih kemana Pak? Apakah memang sudut pantangnya yang masih sama, yang dalam 2015? Atau ada sesuatu penang merah yang akan terlihat jelas pada saat nanti kayanya? Jadi, apa yang kita buat di Patu ini kalau diri, adalah sesuatu hal yang dibangun, betul, 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 betul. Itu intinya. Benar, bayangannya tetap ada. Eddie dan Angel tetap ada. Tapi, mungkin sampai di situ aja. Ini ceritanya bukanlah story seperti itu. Ini ceritanya kan adalah laki-laki yang udah mau menjelangkan 30 tahun, dan belum menikah, dan dia baru menikah. Karena adiknya jangan lakain dia. Saya sangat menikah di semua scene yang ada di dunia ini. Saksikan Single Part 2 segera di bioskop kesayangan Anda.